Bupati Cianjur Herman Suherman menyebut jalur Cipanas menuju Cianjur terputus akibat longsor. Usai gempa malintu 25,6 terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada Senin 21 November 2022. Ya, barusan diinfokan jadi mobilisasi dari Cianjur ke Cipanas terputus, ujar Herman saat dilansir dari CNN Indonesia. Selain itu, Herman menyebut ada 8 mobil yang tertimpa longsor. Saat ini tim PUPR dan BPBD mengarah ke lokasi longsor untuk mengevakuasi mobil yang tertimbun. Kita kerahkan dari PUPR dan BPBD, kita kerahkan ke sana, kata Herman. Belum diketahui berapa jumlah korban dalam peristiwa ini. Herman juga mengimbau warga tidak panik dan tidak masuk ke rumah dulu, mawas pada gempa susulan. Sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, memperingatkan. Adanya gempa susulan usai gempa maritudo 5,6 yang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi, tulis BMKG di laman resminya, Senin 21 atau 11. Gempa yang terjadi pada kedalaman 10 km, dengan koordinat 6, 84 lintang selatan 10.705 bujur timur itu terasa hingga Jakarta. Tidak berpotensi tsunami, jelas BMKG. Gitaran gempa membuat sejumlah gedung perkantoran berguncang. Sejumlah karyawan di salah satu gedung perkantoran Jakarta pun panik. Karyawan pun dievakuasi keluar gedung. Gempa-gempa teriak beberapa kayawati. Gempa juga terasa di Jelandak Timur, Jakarta Selatan. Telah terjadi gempa bumi di Cianjur, tepatnya desa Mangunkerta, barusan jam 13.20. Like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini.